Korps Lalu Lintas, Kor Lantas, Polri memutuskan memperpanjang penerapan rekayasa lalu lintas berupa one-way dari KM 72 Ruas Jalan Tol Cipali, Jawa Barat sampai KM 414 GT Kalikangkung Ruas Jalan Tol Semarang Batang, Jawa Tengah hingga Senin, 8.04 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, skema one-way tersebut hanya diterapkan hingga Minggu, 7.04 pukul 24 waktu Indonesia Barat sejak mulai diberlakukan pada Jumat, 5.04. AAN menerangkan berdasarkan pantauan selama 3 jam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, menunjukkan ada peningkatan arus lalu lintas yang signifikan ke arah Tol Trans Jawa. Kemudian pantauan dari CCTV juga demikian, dari sumber yang ada, mulai dari selatan Jatiasi, kemudian dari arah Sumatera masuk ke tol dalam kota ini juga tinggi, kemudian dari utara Rorotan juga ada peningkatan, ucap AAN. Kemudian juga informasi dari informasi empiris kita selama 3 hari ini dan tahun lalu ini sejak pukul 22 sampai dengan jam 9 pagi ini selalu ada peningkatan arus lalu lintas yang menuju Trans Jawa. Disampaikan AAN, pada esok hari pihaknya akan kembali melakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan ini. Kata dia, jika dirasa sudah tak ada peningkatan jumlah kendaraan, maka penerapan one way bisa dihentikan. Kita evaluasi besok, sesuai informasi empiris tadi jam 21 ini biasanya sudah menurun. Apabila angka yang kita dapatkan, indikator yang kita dapatkan ini ada penurunan kita akan lakukan relaksasi. Tapi apabila ini masih meningkat, kita akan teruskan, ujarnya.